What's up guys, welcome back to my channel, Willi Kun Channel dan hari ini gue mau membahas mengenai toko-toko princess di Disney nih kalau kalian ketahui di toko-toko princess Disney itu kan kebanyakan pasti happy ending kan tapi sebenernya untuk kisah pertama yang ditulis oleh penulis dari princess-princess ini gak semua berakhir dengan happy ending karena seperti yang kita ketahui selama ini, pasti kebanyakan kisah dari princess itu kayak dalam kehidupannya susah, kemudian ketemu dengan seorang pangeran dan pada akhirnya mereka menikah dan hidup bahagia tapi di kisah aslinya tuh gak begitu karena kisah princess pada saat ini tuh udah banyak banget direvisi dari kisah aslinya karena pada kisah aslinya yang dibuat pada era-era jaman dahulu itu sedikit banget sensorek dan penggambaran tragedi di cerita-cerita princess itu bener-bener real banget dan mengerikan nah hal inilah yang gak cocok dengan Disney karena Disney lebih banyak membuat film atau memproduksi film untuk anak kecil atau untuk segala umur kisah-kisah princess ini direvisi untuk menyesuaikan penontonnya pada saat ini nah sebelum gue mulai untuk menceritakan kisah asli dari princess Disney jangan lupa untuk support channel gue dengan caranya gampang banget klik tombol subscribe-nya di pojok kanan video kalian kemudian tinggal klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel gue nih nah itu semua gratis loh jadi kita mulai aja bahas mengenai kisah asli dari princess Disney nah princess pertama yang mau gue ceritain kepada kalian adalah mengenai princess Cinderella karena ini adalah suatu kisah yang kebanyakan dari kita pasti tau ceritanya pada awalnya Disney menceritakan bahwa putri ini memiliki seorang ayah yang ayahnya ini akhirnya menikah lagi dengan seorang istri muda nah istri mudanya ini menjadi ibu tiri dari Cinderella dan pada saat itu Cinderella memiliki dua saudari tiri tapi disayangkan setelah ayah dari Cinderella ini meninggal Cinderella malah dijadikan anak tiri yang seperti pembantu pada waktu itu jadi dia sering disiksa dan disuruh membersihkan rumah layaknya pembantu di rumah itu dan setelah kejadian itu dia bertemu dengan ibu pri dan bertemu dengan pangeran nah ada satu kejadian yang bener-bener menjadi ikon dari cerita ini yaitu ketika pangeran mencari Cinderella dengan cara menyocokkan sepatu yang tertinggal di tangga kerajaan nah disinilah cerita mulai direvisi oleh Disney karena pada cerita aslinya seperti yang kita ketahui kan saudari-saudari Cinderella itu ikut menyesuaikan kakinya dengan sepatu yang diberikan oleh pangeran tapi akhirnya gak cocok nah di kisah aslinya mereka tuh gak berhenti disitu aja jadi ada saudarinya yang kakinya lebih besar dia menyesuaikan kakinya dengan cara memotong jari-jari kakinya kemudian saudari tirinya yang kakinya kekecilan dia akan menggiling kakinya agar kakinya itu muat di sepatu tapi untungnya usaha ini digagalkan oleh merpati milik Cinderella jadi merpati itu memberitahu pihak kerajaan bahwa ada noda darah di sepatu itu jadi ketahuan saudari tirinya Cinderella ini bukan pemilik sepatu itu kemudian setelah cocok di Cinderella akhirnya pangeran menikahi Cinderella nah ibu tiri dan saudari-saudari tiri dari Cinderella itu ikut ke pernikahan mereka dengan tujuan pangeran dan Cinderella mengasyani mereka dan membiarkan mereka tinggal di kerajaan tapi setelah melihat kejadian itu lagi-lagi merpati milik Cinderella pergi ke ibu tiri dan saudari-saudari tiri dari Cinderella dan mematuk mata mereka hingga buta setelah kejadian itu Cinderella menceritakan semua kisahnya ke pangeran dan akhirnya pangeran memberikan satu perintah untuk mengusir ibu tiri dan saudari-saudari tiri dari Cinderella keluar dari kerajaan dan menjadi pengemis di luar kerajaan itu akhir kisah dari Cinderella ini memang happy ending tapi dibumbui dengan kisah yang sangat tragis nah kemudian gue akan menceritakan lagi sebuah kisah yaitu Sleeping Beauty atau Putri Tidur nah kisah yang diceritakan oleh Disney kan kayak ada seorang putri yang cantik yang tiba-tiba jarinya ini gak sengaja tertusuk oleh jarum dan setelah tertusuk itu dia tertidur dan diceritakan dia tertidur sampai 100 tahun nah setelah 100 tahun itu ada seorang pangeran yang berhasil menemukan kestelnya kemudian menciumnya dan putri itu bangun dan mereka menikah kan nah kisah aslinya tuh bener-bener gak kayak gitu dia gak bertemu dengan seorang pangeran melainkan bertemu dengan seorang raja jadi seorang raja itu gak sengaja menemukan kestel dari putri tidur ini kemudian dia lihat loh kok ini cewek gak bangun-bangun ya nah setelah dia melihat hal itu dia bukan berusaha untuk membangunkan putri tidur dia malah me... hmmm... jadinya akhirnya setelah kejadian itu dia langsung keluar dari kestel ini dan gak diketahui rupanya putri tidur ini setelah kejadian itu dia hamil nah setelah dia hamil ini dia melahirkan dua anak kembar jadi dia masih tertidur tapi dia sempat melahirkan dua anak kembar nah seperti biasa kalau bayi baru dilahirkan pasti dia lapar dong nabai kembar dari putri tidur ini gak sengaja menghisap jari yang tertusuk oleh jarum itu kemudian jarum itu keluar dan putri tidur ini bangun setelah mendengar kabar putri tidur telah bangun raja yang menghambilin putri tidur ingin kembali ke kestel putri tidur itu tapi rupanya raja ini bukan seorang yang single karena dia itu raja dia itu memiliki ratu jadi setelah mendengar hal ini lagi ratu sangat marah besar dong ratu dengan amarannya yang sudah meluap-luap ingin menangkap anak kembar yang dimiliki putri tidur dan raja tersebut untuk dihidangkan kepada raja tersebut nah tapi usaha ini akhirnya digagalkan oleh raja tersebut dan ratunya malah dibakar hidup-hidup nah setelah ratunya meninggal baru sang raja menikahi putri tidur nah lagi-lagi ini happy ending tapi dengan satu usaha yang bener-bener gak manusiawi banget kan kalau kisah aslinya itu oke next ke cerita The Little Mermaid atau Putri Duyung nah ini satu kisah yang bener-bener menurut gue sangat amat tragis dari penceritaan kisah aslinya karena pada cerita Disneynya itu ada seorang Putri Duyung yang memiliki suara amat bagus kemudian dia jatuh cinta dengan seorang pangeran yang rupanya adalah seorang manusia karena yakin dengan cintanya Putri Duyung ini mau menukarkan suara indahnya dengan sepasang kaki manusia dan pada akhirnya dia menukarkan kakinya dan pergi ke dunia manusia dan bertemu dengan sang pangeran dan diakhiri dengan mereka menikah dan hidup bahagia kan tapi di kisah aslinya bener-bener gak seperti itu jadi bener dia adalah seorang Putri Duyung dan memiliki suara yang sangat bagus tapi ketika dia mau menukarkan suaranya dengan kakinya ini gak berhenti sampai disitu aja jadi biarpun dia berhasil menukarkan suaranya yang indah ini dengan sepasang kaki dia harus membayar dengan harga yang sangat tinggi karena ketika dia menggunakan kaki yang ditukarkan ini dia akan merasakan seperti berjalan di atas seribu belati jadi bisa kita bayangin kalau dia jalan di darat itu pasti sakit banget kemudian dia juga harus berhasil mendapatkan hati sang pangeran bila dia gagal mendapatkan hati sang pangeran dia akan mati dan menjadi bui di lautan jadi setelah dia mendengarkan hal itu dia tetap menukarkan suaranya dengan kaki dan dia mencari pangeran itu tapi disayangkan pada akhir cerita ini Putri Duyung gagal mendapatkan hati sang pangeran setelah mendengar hal itu saudara-saudara dari Putri Duyung ingin menyelamatkan Putri Duyung dengan cara menukarkan rambut mereka ke penyihir laut dengan sebuah belati ajaib jadi belati ini digunakan untuk membunuh sang pangeran kalau Putri Duyung berhasil membunuh sang pangeran dengan belati tersebut dan menumpakan darahnya ke lautan secara ajaib siripnya akan tumbuh kembali dan dia akan hidup kembali jadi setelah mendengar hal itu Putri Duyung sadar dia gak akan pernah sanggup untuk membunuh cinta sejatinya jadi akhirnya Putri Duyung mati dan menjadi bui di lautan nah kemudian kisah yang berikutnya adalah Princess Rapunzel sebenarnya kisah ini gak banyak diubah dari kisah nyatanya jadi kalau diceritakan di Disney itu ada seorang putri yang diculik oleh penyihir karena memiliki kekuatan ajaib di rambutnya jadi rambutnya ini bisa digunakan oleh penyihir agar tetap awet mudah dan akhirnya penyihir ini menculik Princess Rapunzel dan menyekapnya di sebuah kestel di tengah hutan nah di kisah aslinya sebenarnya tuh urutan awalnya tuh sama persis kan ada seorang kekasih dari Rapunzel yang sering mendatangi dia dan menawarkan untuk kabur kan nah sebenarnya tuh sama di kisah aslinya tapi sebelum mereka kabur rupanya Rapunzel ini telah dihamili oleh pria tersebut nah setelah mendengarkan Rapunzel ini akan kabur dengan pria tersebut sang penyihir langsung menyembunyikan Rapunzel di tengah hutan setelah dia menyembunyikan Rapunzel ini dia bilang ke kekasihnya Rapunzel kalau dia gak akan pernah bertemu lagi dengan Rapunzel setelah mendengar hal itu kekasih Rapunzel pun putus asa dan dia lompat dari kestel di tengah hutan itu dan matanya ini tertusuk duri sampai buta dan setelah buta itu dia lari ke hutan untuk mencari Rapunzel biarpun dia gak bisa mengelihat lagi tapi cerita ini masih diakhiri dengan happy ending yaitu kekasihnya ini berhasil bertemu dengan Rapunzel dan Rapunzel berhasil menyembuhkan mata kekasihnya yang buta dengan air mata Rapunzel setelah itu Rapunzel melahirkan anak dan hidup bersama kekasihnya sampai selamanya oke next ini adalah satu kisah yang paling takhir dan menurut gue toko ini pasti kalian kenal banget yaitu Princess Snow White atau Putri Salju nah Princess Snow White atau Putri Salju bisa dikatakan sebagai toko tertua di dalam Disney karena dia ini sering diangkat dan beberapa kali di remake oleh Disney karena memang banyak peminat dari Princess Snow White ini di dalam Disney diceritakan ada seorang putri yang sangat amat cantik banget pokoknya nah kemudian Sang Raja atau ayah dari Princess ini memutuskan untuk menikah lagi nah Sang Raja menikahi seorang wanita yang rupanya sifat wanita itu buruk banget nah setelah kematian Sang Raja akhirnya istrinya ini menjadi ratu nah setelah dia menjadi ratu ini dia memiliki satu cermin raksasa yang rupanya itu adalah satu cermin ajaib nah di cermin ini dia bertanya siapakah wanita tercantik tapi sayangnya cermin itu mengatakan wanita tercantik adalah Putri Sang Raja setelah mendengarkan hal itu Sang Ratu ingin menyingkirkan Sang Putri agar kecantikannya ini gak tertandingi jadi dia menyuruh bawahannya untuk membunuh Sang Putri di dalam hutan tapi di dalam hutan ini pengawal-pengawal Sang Ratu gak tega untuk membunuh Sang Putri kemudian dia dibebaskan dan Putri ini diceritakan bertemu dengan tujuh orang kurcaci dan akhirnya bertemu dengan pangeran baru kan nah tapi di kisah aslinya tuh gak seperti itu kisah awalnya memang diceritakan sama persis namun setelah dia mau dibuang di dalam hutan itu dia bertemu dengan tujuh kurcaci yang rupanya tujuh kurcaci ini tuh gak baik dengan dia dia malah di hmmm lagi-lagi seperti itu nah setelah disekap oleh tujuh kurcaci ini akhirnya Sang Ratu mendengar kalau Putri dari Raja ini masih hidup dan akhirnya karena Ratu itu ingin membunuh Putri Salju dengan tangannya sendiri akhirnya Ratu itu memberikan sendiri apel beracun kepada Putri Salju nah setelah memakan apel itu ya seperti yang kita ketahui Putri Salju langsung meninggal kan nah dia sempat dimasukkan ke dalam peti dan ditaruh di tengah hutan nah tiba-tiba satu saat datenglah seorang pangeran yang melihat loh ini ada wanita cantik tapi di dalam peti akhirnya dia memutuskan untuk membawa peti itu dan Sang Putri yang di dalam peti kembali ke kerajaannya tapi secara gak sengaja pengawal yang mengangkat peti itu menjatuhkan petinya eh tiba-tiba apel yang masih ada di tenggorakan Putri Salju keluar begitu saja dan setelah apelnya ini keluar tiba-tiba tuh Putri Salju bangun lagi dan hidup kembali nah setelah kejadian itu akhirnya Sang Pangeran dan Putri Salju menikah tapi lagi-lagi kisahnya tuh gak berakhir disini aja rupanya Sang Ratu tuh dateng ke pernikahan Putri Salju dan Pangeran nah setelah melihat hal itu Pangeran langsung menangkap Sang Ratu kemudian memberikannya sepasang sepatu yang masih menyala atau sepatu besi yang panas untuk menari sampai dia meninggal jadi itu dia beberapa kisah dari 5 princess yang udah gue sampaikan kepada kalian dan bisa kebayangkan kalau misalnya Disney ini mengangkat kisah nyata dari para princess pasti bisa dijamin kisahnya itu gak jadi kayak kisah princess melainkan jadi film horror guys jadi itu dia guys video hari ini semoga bermanfaat dan untuk kalian yang masih menjalankan ibadah puasa ayo semangat ya guys so itu dia video hari ini thank you guys for watching this video and see you guys in the next video